hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman kali ini akan membahas tentang autoresponder jadi autoresponder itu adalah salah satu tool yang tool dalam berbisnis online ya untuk dia fungsinya untuk mengelola Oh database via email gitu jadi di sini Hai istilahnya semakin banyak database kita punya email database itu kemungkinan semakin cuannya gede gitu aja deh jadi setiap email kalau dibandingkan ya email misalnya kita punya produk ya dan kita mau nawarin kalau mau dibandingin email blog review atau video review atau misalnya taruh di lapak yang lain konversi untuk di untuk lakunya ini sebenarnya lebih besar di autoresponder seperti itu kenapa karena autoresponder ini bener-bener orang semua punya email ya di handphonenya ini kecuali dia nggak kecuali dia nonaktifin notifikasi langkah saat pagi-pagi dia bangun atau melek itu notifikasi biasanya kalau kita irim entah itu broadcast atau newsletter ya atau surat langganan via email orang itu akan ya begitu bangun pagi langsung ngelihat gitu Nah itulah bedanya jadi kayak semacam kayak nyolong star gitu ya Nah di sini yang jadi permasalahan adalah belajar autoresponder ini menurut Sertiman agak-agak agak-agak teknis ya agak-agak teknis ini memang pertama untuk di Indonesia ini masih orang ini masih menganggap apa ya autoresponder ini nggak penting lah itu padahal kalau dalam dunia internet marketing autoresponder ini sangat bener-bener dahsyat pengaruhnya ya bisa jadi pasif income ya saat kita penawarannya kita jadwalin kapan aja ini autoresponder ini sangat bener-bener berguna banget gitu loh Nah di sini permasalahannya adalah di Indonesia ini banyak yang belum pakai banyak yang belum paham karena emang belajarinnya ini ya agak-agak ribetnya mungkin sekarang ini orang belajar menganalisa paling cuma YouTube analitik ya Nah di sini di autoresponder ini ada kita juga harus menganalisa nih contohnya kayak analitik ini gitu di sini perbedaannya beda sama kalau YouTube analitik itu konversi ya di sini konversi dari berapa orang email yang dikirim dibukanya berapa persen peluangnya dan yang klik berapa persen di sini seteman udah masuk di autoresponder MailChimp ya MailChimp yang logonya gambar monyet pakai topik dan mungkin rencananya sih teman akan belajar bedah satu-satu karena ini pelajaran apa ya kalau misalnya autoresponder ini eh untuk ebook-ebooknya ini tutorialnya masih masih jarang lah itu ada tapi masih jarang gitu dan di sini ya bisa-bisa kita lihat ya praktek langsung jadi minimal ya kalian nyeken dulu atau coba lihat-lihat dulu pahamin dulu deh nanti kalau saatnya istilahnya daftar dan mulai ngelola jadi udah ada ya udah ada dasarnya itu meskipun ini yang versi gratisan tapi ini juga udah cukup ya ini udah cukup berguna jadi bisa bisa dilihat di all campaign ini artinya seluruh proyek seluruh kampanye semua campaign itu kampanye kampanye ini kalau kita ngadain semacam ya proyek yang proyek atau ya pokoknya tindakan gitu ya Nah di di sini bilangnya kalau autoresponder ini kempen kempen setelah rekenya apa aja gitu untuk ah untuk tampilannya ada di sini ada dua dua pilihan yang satu berbentuk list seperti ini apa kebawah kayak baris-baris gitu ya dan ini berbentuk kalender nah inilah nah dengan kalender inilah kita bisa schedule yang misalnya mau dimajuin bulan apa Desember Januari 2025 nah inilah misalnya kita bikin penawaran di sini saat kita tinggal tidur enggak terasa misalnya udah lupa deh gitu tipe-tipe apa Januari 2025 atau ada di handphone bunyi centang centing apa tuh ada duit masuk Nah itulah fungsinya pas income ini dengan menggunakan autoresponder ini ya bisa terjadi itu nah disini kalau mau memakai model kalender biar lebih gampang silahkan tinggal klik plus aja nanti ada mau mau bikin email atau sosial media pos ini bisa juga jadi macem-macem ya Oh enggak cuma email aja tapi pos di sosmed juga bisa cuma untuk pos di sosmed Sertiman belum enggak mau bahas itu sekarang ya karena ini bahas tentang pengenalan old champion dulu aja itu misalnya kita ke list ya Nah di sini di list ini artinya kita udah ngirimin ngeblast email itu ngeblast sebenarnya ada dua ada dua versi yang ngirim email ke orang pertama ke orang-orang yang bukan ke orang doang pertama ini ngeblast atau broadcast ya di sini yang kedua ini namanya sebenarnya email seri follow-up ya atau biasanya yang follow-up ini yang berbayar gitu cuma karena ini gratisan jadi kita masih bisa menggunakan fitur ngeblast terus Iya masih yang gratisan dari fiturnya masih ngeblast ngeblast ini kita bikin email bikin email sekali terus kekirimnya ke semua itu kalau yang follow up seri itu kita bisa bikin bikin emailnya bisa di setel yang sampai misalnya kayak tadi sampai di bulan depan atau bulan tahun depan itu bisa itu bedanya seperti itu kalau broadcast ini ya udah kirim ya udah ngirim gitu bisa juga diatur di dijadiin jadwal seharusnya bisa juga itu bisa ada schedule nya juga cuma perbedaannya kalau broadcast ini lebih lebih kayak apa ya Oh promo besar itu promo besar cuma kalau file follow up ini lebih ke arah kayak membina hubungan sama yang udah langganan jadi kayak subscriber di atau responder ini langganan istilahnya langganan-langganan newsletter kita newsletter ini kayak koran ibaratnya cuma koran online itu disini ini tugas kita yang mereka udah langganan tugas kita ya membuat ya koran ini membuat koran membuat koran via email ini ya kayak gini misalnya jadi saat orang buka email akan muncul penawaran-penawaran kita korannya ini maksudnya berita-berita ya istilahnya hari ini kita dapat berita apa hari ini ini dapat berita apa seperti itu contoh kalau yang di ah contoh kalau di inbox yang kebukanya kayak gimana nih Sertiman kasih lihat tadi Sertiman tuh ngirimnya ini gitu ngirimnya yang yang emailnya kayak seperti seperti ini dan nih di inbox ini yang ini judulnya yang tutor formula guru ya di inbox munculnya seperti ini nah ini seperti ini kalau di klik di browser nah di email munculnya seperti ini sama persis ya nah seperti itulah jadi penawaran ini lebih convert jadi ya kayak mendek kita mendapat pengumuman atau update update berita dari bisnis kita seperti itulah di sini ya untuk Hai untuk kalau ngebles ya kalau Sertiman saya paling masih tahap kalau ada bikin video baru ngebles video baru ngebles itu pun video yang kira-kira cocok sama yang di ininya aja di langganan email kita gitu karena di langganan email ini ini Sertiman datap dapatnya dari situs ratakan ya situs ratakan ini situs yang menjual produk digital ya dan situs ini bisa bisa kerjasama sama autoresponder atau support ya atau support sama autoresponder dari MailChimp tadi gitu loh jadi istilahnya autoresponder ini kalau mau masukin email ini nggak bisa bisa sih langsung masukin ya cuma lebih lebih convert itu kalau kita istilahnya barter barang tuh barter jadi dia ngasih email kita kasih sesuatu nah sesuatunya apa kalau di sini Sertiman kasih berupa produk digital misalnya harganya gratis tuh jadi kalau ada orang beli ini otomatis mereka jadi jadi istilahnya pelanggannya subscriber pelanggan autoresponder kita seperti itu dan di sini mungkin masih belum pada paham ya ya sebenarnya banyak ya pebis online guru-guru ini emang ya mereka istilahnya emang nggak pengen nggak pengen apa para pemula ini tahu masalah ini gitu kadang ya jadi apa ya ya mereka senang kalau pemula itu tetap jadi pemula itu enggak jadi dibikinnya seperti itu ya jadi dibikin muter-muter beli produk kita terus itu cuma enggak diajarin intinya untuk jadi besar kayak gimana salah satu jadi besar adalah menggunakan tool ini gitu karena selain bisa menghasilkan pasif income juga kita bisa database emailnya bisa besar ya bisa bisa membesar semakin banyak konversinya semakin bagus kembali ke konversi ya di sini bisa dilihat analitiknya ini analitiknya sebenarnya kan kalau kita ngirim sekali email belas ini dilihat yang buka 33 persen dari orangnya seberapa di sini 97 yang buka 33 persen artinya mungkin sepertiganya ya entah itu tiga-tiga 20 atau 30 orang buka itu dan satu persen yang klik satu persennya dari sembilan anggapnya ini 100 yang klik ini cuma satu persen satu orang itu cuma ini kita kembali ya kembali ke cek analitik sebelah sini di analitik ini di sini kita bisa ngecek juga mau tanggal berapa mau tanggal berapa 30 hari terakhir atau ya pokoknya bisa dilihat statistiknya ya dan di sini bisa dilihat berapa yang sudah dikirim semua persentasenya yang buka berapa yang apa yang buka email berapa yang dari pokoknya dari HP berapa seperti ini jadi ketahuan Open rate nya 30 persen udah ngirim 200 Open rate ini yang tingkat yang buka emailnya 30 persen klik rate nah ini ngeklik kayak tadi ya di dalam emailnya itu ada disuruh klik link ini ngeklik 70 persen berarti ya bagus itu hijau dan disini unsubscribe 40 persen dalam artian ya ya namanya subscribernya ada yang ya ada yang ada yang subscribe tapi juga ada juga ada juga yang unsubscribe itu wajar kita nggak apa-apa gitu kita yang tinggal terus ya istilahnya membina hubungan baik dengan mereka dengan yang ngirimin kayak tadi tips video tips tips dari YouTube atau mungkin ada nanti produk gratisan beberapa produk template atau software jadinya mereka ini stay atau tetap berlangganan email dari kita ya berlangganan ini spender ada sih performanya bisa dilihatnya klik rate nya 40% turun 11% 30 terakhir per minggu perbulannya bisa dilihat grafiknya grafiknya naik turun seperti itu nah disini yang paling ini yang asik nih ya jadi setiap apa yang udah kita lakuin ini kita bisa dapat hasilnya gitu konversinya ini bisa sama dia udah langsung dikalkulasi duitnya dollar gitu dan ini persentasenya naik berarti bagus dalam dibanding bulan terakhir jadi misalnya disini kita udah ada berapa sekitar tadi ya pokoknya orangnya sekitar 70 apa 90-an ya 90 baru 90-an ya disini aja hitungan kasarnya ya pendapatan kotornya bisa menghasilkan 45 dollar atau 4 mungkin bisa 700.000 dari 90-an orang doang gitu bayangkan kalau misalnya ribuan orang ya misalnya 1000 atau 10.000 itu apat atau sampai 100.000 ini bedanya kalau subscriber atau follower di autoresponder ini harganya bener-bener cuan gitu ya dibanding kalau subscriber di tiktok di Facebook atau di YouTube nah disini cuan dengan ini kita tahu peluang duitnya gitu loh sebenarnya ilmu-ilmu yang kayak gini nih yang harus dipelajari ya untuk cari duit online jadi kita udah udah ngirim 34.000 meskipun drop ya dalam sebulan ini drop dibuka 29.000 diklik 12.000 nah ini ketahuan kira-kira yang order 4.000-an orang kalau misalnya kita jualan produknya nah seperti itu ini gambaran kasarnya kalau misalnya kita belum dapat segini ya berarti memang kita harus ada yang dirubah nih entah itu orderannya harganya dinaikin atau diturunin seperti harga produknya nah ini udah kelihatan grafiknya dan duitnya gitu ya jadi ketahuan disini kita nih seharusnya dapatnya duitnya segini subscribernya segini duitnya segini dan ya inilah marketing dashboard jadi kita sebagai pebisnis online mulai belajar istilahnya dapat cara dapat duit menggunakan autoresponder ya ini semakin banyak kita subscribernya semakin kita menjaga hubungan mereka jangan jangan unsubscribe atau berhenti langganan maka usaha kita akan semakin berkembang atau pendapatannya semakin besar meningkat seperti itu nah disini jadi acuan misalnya 30 hari ini berat naiknya 9,7% usahain bulan depan kalau bisa naiknya lebih tinggi lagi entah itu 50% atau ya pokoknya gimana caranya pendapatan itu dimaksimalin lagi ini harus dipelajari adalah ya kayak ngirim judulnya judulnya harus bikin orang penasaran email judul email juga gimana bikin orang ini ngeklik ya ngeklik ngeklik link yang di dalam di dalam email yang dikirim seperti itu semuanya disuruh kasih call to action klik disini atau klik nanti kasih bonus apa gimana caranya orang tuh biar diarahkan ngeklik ya dan disini emang teknis banget ya Sertiman juga menurut sebenarnya kurang kurang nyaman kurang suka tapi ya mau nggak mau kudu belajar ya karena emang ya kalau mau sukses bisnis sonan harus punya database email seperti itu kalau nggak punya ibaratnya apa ya kayak kayak orang itu dapat duit terus eh duitnya dibelanjain lagi itu jadi nggak nabung gitu nah ini ibaratnya tabungannya disini tabungannya bisa dikelola bisa di ya pokoknya duitnya bisa dibungain sampai ya pokoknya duitnya bisa di di masa depan bisa menghasilkan lagi seperti itu jadi sampai sini ya guys kita bicara champagne sampai sini dulu kalau ada yang mau ditanya silahkan disini compare message performance apa balik sini lagi ya udah pokoknya untuk masalah ngeblash Sertiman udah bikin videonya jadi tonton lagi yang dulu-dulu search aja cara ngeblash nanti akan muncul ya cara ngeblash di channel Sertiman tapi jangan di channel yang lain gitu jadi kalau kalian daftar kalian udah bisa ngeblash ya udah tinggal belajar analitiknya nah disini bisa dilihat persentase yang tinggi ini model-model kayak gini judulnya kayak gini nah kayak ada logo ininya ini pengaruh bisa aja jadi kita bikin dua yang satu nggak pakai emoji emoji ya maksudnya ini pengaruh ada emoji kadang orang tuh bikin ngeklik gitu gampang ngeklik seperti itu ini pelajaran juga nih persentasenya gede meskipun nggak nggak selalu tergantung ini aja tergantung timingnya juga rezeki lah tergantung ya misalnya emailnya ini orang-orang lagi pada tidur ya pas dikirim yang belum pada belum pada buka gitu ya dan misalnya kelewat kesundul emailnya atau ya pokoknya ya pokoknya rejeki-rejekian seperti itu yang jelas ini bagus ya guys untuk MailChimp ini tadi bisa dilihat di inbox ya di inbox ini dia dia nggak masuk folder sampah bener-bener masuk inbox utama ya di sini ini yang ini inbox utama nggak masuk folder sampah biasakan folder sampah atau folder spam ini bener-bener enggak itu karena pertama tadi MailChimp nya terpercaya kedua ini udah integrasi sama sama tadi ya situs ratakan jadi kayak mungkin ya ada ya pokoknya dari Google itu kan Gmail ini dia ngedetect atau ngeken dulu ini asalnya dari mana terpercaya atau enggak tuh kalau asalnya udah oke baru tinggal mereka ngecek kitanya siapa nih gitu makanya disini ya biasanya autoresponder minta data lengkap ya kayak ya logo nomor alamat semua kode post semua jadi bener-bener kita nih dipercaya ya profilnya nih bukan alap-alap atau siluman kita bener-bener orang pebisnis dan menjual produk jadi dari autoresponder nya oke mereka cek checklist juga dari Gmail nya juga ngeliat oke apa istilahnya skornya bagus seperti itu juga ada ya di dalam ininya ya broadcastnya juga tetap ya pasti ada penilaian ada kata-kata yang mungkin Gmail nggak suka ya kata-kata jualan atau apa kadang atau free yang biasanya free atau gratis kadang kita ganti jangan tulis gratis ini kita ganti ke satu kalau free juga gitu free biasanya di dibikin unik lah F bintang R bintang seperti itu biar fungsinya apa biar lolos dari yaitu approve atau pokoknya sensor dari Gmail nya seperti inbox nya ya jadi itu aja guys kalau ada yang menitanya seputar champagne nya di Mailchimp silahkan mungkin besok akan dibahas tentang kalau automation ini biasanya yang berbayar yang mungkin gak bahas audiens pelan-pelan nanti analitik bisa dibahas lagi seperti itu oke jadi itu aja guys sampai jumpa video berikutnya goodbye